Jadi di channel ini kali ini kita akan membahas kembali dari filmografi ya guys yaitu filmografi dari Drea Weber Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan polong subscribe ya guys, terima kasih, mari kita mulai Drea Weber merupakan seorang artis, produser, sutradara, dan akrobat udara atau orealis asal Amerika Lahiran 8 Mei tahun 1961, selama masa remajanya Weber berkompetisi dengan tim lari nasional Meksiko dan masuk dalam peringkat 10 besar Dia kembali dari Meksiko untuk menghadiri Hunter College di New York City Tampilkan sutradara udara di Olimpiade musim dingin tahun 2002 di Salt Lake City Dia berteman dengan Tony Horton dan telah tampil di ketiga seri latihan di rumah V90X-nya Memawancara Arthur Allen tahun 2006, Weber mengambarkan dirinya sebagai omniseksual Dia menikah dengan Nedvar yang menyutra dari The Gymnastic dan American Story Terkait adalah dengan aktor Frank Fremte bersama siapa dia telah berkoreografi dalam beberapa proyek termasuk teatro Zinzaini dan berbagai produksi yang berkaitan dengan Marx Brothers Weber telah bekerja sebagai akrobat udara untuk penghibur termasuk Madonna dan Pink Untuk siapa dia membuat koreografi beberapa aksi di udara termasuk menampilan Pink di Grammy Award tahun 2010 Dia melakukan tour dengan chair selama tour perpisahan Living Proof dan membuat koreografi pertunjukan akrobat udara Dia memproduksi dan membintangi The Gymnast tahun 2006 yang membawa pulang ke 28 penghargaan festival termasuk best feature Add Out Fest New Fest dan Frameline dan menunjukkan keterampilan akrobatnya Dia juga memproduksi dan membintangi American Story tentang kebijakan militer AS dari Don't Ask Don't Tell Ini profilnya guys dan mari kita masuk ke filmografinya Film pertamanya yaitu Masterpiece Disini dia berperan sebagai Pamela Mountbatten Masterpiece sendiri sebelumnya dikenal sebagai Masterpiece Theater Adalah serial televisi antologi drama yang diproduksi oleh WGBH Budstone Ini ditayangkan di Public Broadcasting Service PBS pada 10 Januari tahun 1971 Dan film keduanya yaitu Everything Relative berperan sebagai Loose Yang merupakan film independen drama komedi Amerika Serikat yang dirilis tahun 1996 Ditulis dan disutra dari Alyssa Rempolak Film ini berpusat di sekitar reuni akhir pekan 7 wanita yang berteman dan aktivis politik di perguruan tinggi Film ketiganya berjudul The Practice Merupakan film serial drama, televisi drama, hukum Amerika yang dibuat oleh David A. Kelly Yang berpusat pada mitra dan rekanan di sebuah firma hukum Boston Disini dia berperan sebagai Mrs. Henderson Di tahun 2000 di deep practice berperan sebagai Sister Janice Murray Selanjutnya dia berperan sebagai Donna di film Lovely, Amazing, and Amazing Merupakan film komedi drama yang ditulis dan disutra dari oleh Nicole Holow-Kerner Dan dari tahun 2002 sampai 2005 Dia memintangi 3 film pendek Masing-masing berjudul The Contractor, Dream a Little Dream, For Me, dan The Catcher Di tahun 2006 ia membintangi film The Jim and Nice Merupakan film yang disutra dari oleh Ned Farr dan dibintangi oleh Drea Weber, Adi Yumi, dan David DeSimon Berperan sebagai Jan Dan pada tahun yang sama dia membintangi film Company Town dan berperan sebagai Jan Parox Di tahun 2009 ia berperan di film The Neighborhood Ball, An Inauguration Celebration Berperan sebagai anti-gravity performer Dan pada tahun 2010 ia membintangi film A Marine Story Berperan sebagai Alexandra Everett Film ini merupakan film drama yang disulis dan disutra dari oleh Ned Farr Menceritakan tentang kebijakan militer Amerika Sikat Tentang orangnya Bionis dan Biskesual yang bertugas di angkatan bersenjata Dan di film Water of Eleven Film drama romantis yang dirilis pada tahun 2011 Di tahun 2011 di sutra dari oleh Franz Lauren ditulis oleh Richard La Gravenice Berdasarkan novel Sarah Green tahun 2006 Film ini dibintangi oleh Reese Witherspoon, Robert Pattinson, dan Christopher Waltz Di sini Drea Weber berperan sebagai Circus Performer Film Raven Toads yang dirilis pada tahun 2015 Di sini dia berperan sebagai Raven Tahun 2020 dia bermain di film The Aerialist Dan berperan sebagai Jane Hawkins Itu tadi guys Ada filmnya dan juga film serinya juga ya Ada juga Jadi gitu dulu mungkin untuk profilnya dan film ukapinya Sampai jumpa di video-video berikutnya Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye